Baik kita mulai pas kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ya Pertemuan kita yang ke-14 Pertemuan kita yang ke-14 Saya nyangkanya Pertemuan ini itu pertemuan terakhir Ternyata kita masih ada Satu pertemuan lagi Jadi minggu depan tulis benerannya Nah kalau sekarang Kita coba lagi latihan Untuk rekonsiliasi fiskal Tapi agak berbeda Bagi kalian yang bisa menjawab Benar Maka nilainya itu Nilai tugas ya Nilai tugasnya itu 90 Tapi kalau misalkan enggak Maka Ya berkurang ya Jadi cara mainnya Ini saya akan share screen ini Share screen soal Kemudian nanti kalian menjawab Kalau kalian 3 kali menjawab benar Itu nilainya 90 Kalau nilainya Kalau benernya 3 kali Kalian enggak usah lagi menjawab Jadi ini nanti jadi tugas 8 Mungkin kalian sudah lihat Tugas 8 Di kelas yang sebelumnya Banyak yang dapat 90 Ada juga yang 80 Karena dia cuma bisa menjawab 2 Eh 85 Yang menjawab 1 80 Yang enggak bisa menjawab Nilainya 60 Untuk nilai tugas 8 Gitu ya Siap Cara menjawabnya nanti Seperti biasa NIM Kemudian nama Kemudian koreksinya Koreksi apa Positif atau negatif Kemudian Fiskalnya berapa Kemudian Alasannya apa Nah itu harus lengkap ya Harus lengkap Harus lengkap Jawabannya NIM Nama Koreksinya koreksi apa Misalkan Bani Koreksi positif 5 juta Fiskalnya 25 juta Karena Belum tercatat Atau misalkan karena Termasuk Biaya Pribadi Misalkan Ya Soalnya gampang kok Jawabnya yang agak susah Siap ya Siap ya Siap ya Siap ya Siap ya Sudah keluar Sudah keluar Belumnya Saya Sampai Silahkan Yang A Boleh Dijawab Sampai NIE Terima kasih. Jadi kalau misalkan tiga orang benar, baru yang lainnya nggak dianggap. Terima kasih. Terima kasih. Putri Ari coba jelaskan jawabannya. Terima kasih. Ini koreksi negatif, 30 juta. Cuma masalahnya Putri Ari tidak ada fiskalnya. Jadi belum dianggap benar jawabannya. PINKA juga nggak ada, Nimas juga nggak ada fiskalnya, Anissa nggak ada, Yulia nggak ada. Baru Siti Nurhaliza yang ada. Masih ada dua stop-an. Siapa? Ayo, jawabannya udah dibahas. Tinggal tulis aja di kolom cek. Dua orang lagi. Satu, empat, lima. Satu, empat, lima. Satu, tiga, tiga. Terus. Satu lagi. Putri Ari, salah. Oh ya, ada bawahnya. Pasung di luar. Lanjut sekarang yang B. Yang lain nggak jawab semuanya. Pertama buat latihan. Yang keduanya bisa aja yang di atas itu salah. Silahkan, Neng Tanti dijelaskan jawabannya. Itu, May. Tadi yang apa, Mas? Yang ini, Mas. Yang A.O. Yang A.O. Windi, silahkan. Bentar ya. Masih sedikit yang menjawab ya. Nanti ya. Silahkan yang lain saya sarankan juga menjawab ya. Karena belum tentu jawabannya di atas itu benar. Atau lengkap. Karena jawabannya selain harus benar, juga harus lengkap. Lantap. Terima kasih. Windy, silakan jelaskan jawabannya. Ini vetur penjualan itu termasuk biaya atau pendapatan? Biaya, Pak. Iya, ya. Ya, itu ya. Yang dapat Windy, 150. Kemudian Nimas, ini enggak masuk ya. Putri Ari, enggak ada alasannya. Neng Tanti, 51. Dua, satu lagi Alfida ya. Sekarang yang C, silakan. Dua, satu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi 65 juta untuk fiskalnya, jadi dikurangi 200 juta, jadi hasilnya 135 juta. Kamu bilang koreksinya positif, 65 juta. 65 juta itu dari mana ya? Dari 1 persen dikali 6,5 miliar, Pak, yang kenderaan, Pak. Koreksinya koreksi positif. Koreksinya jadi positif. Kenapa koreksinya positif? Soalnya potongan penjualan kan mengurangi penjualan, jadi termasuk ke beban, Pak. Karena kesalahan itu mengurangi, kalau misalkan sebesar 1 persen dari pembelian, terdapat kesalahan menjadi. Kalau ada kata kata menjadi, berarti itu fiskalnya. Jadi nanti hati-hati ya, jangan ngefalin soal. Tapi pahami jawabannya. Buat yang masih belum paham, baik itu yang A, B, C, atau malah masih ada yang belum paham koreksi positif atau negatif, boleh ya ditanya langsung di sini. Biar kita diskusi gimana caranya, buat kalian tuh paham caranya gimana gitu. Ya, Al-Fidah jawabannya betul. Al-Fidah itu nomor 39 ya. 39, Al-Fidah udah 2. Kalau udah 3, tau salahnya ya. Terus siapa lagi? 49. Putri Ari Putri Ari koreksi positif Masalah ya. Putri Ari koreksi positif 465 juta. Wow, salah ya. Edri Antti koreksi positif 65 juta. Jadi menurut, ya Turya Edri Antti bener. 147. Satu lagi, Yulia. 65, 135, Turya. Yulia 135. Kok gak ada? Kok gak ada, Yulia? Oh, ini paling bawah. Sekarang pertanyaannya, cara menghitung HPP. Berapa HPP-nya? Bagaimana cara menghitungnya? Berapa HPP? Cara menghitungnya juga. Silahkan. Silahkan. Berapa HPP-nya yang berada terbya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Putri Ari. Ya Pak, jadi kalau untuk menghitung HPP itu, dari penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Jadi hasilnya itu Rp9.425.000.000. Saya salah ya, harusnya itu penjualan neto ya. Urangi-urangi ya. Jadi ya. Kenapa ke bawahnya? Penjualan neto dulu ya. Penjualan neto sekali-kali. Penjualan neto berapa, caranya gimana gitu ya. Sorry, sorry. Biar banyak yang dapat Rp90.000.000.000, biar gitu ya. Jadi soalnya kita, ini apa namanya, kita, kita, kita hemat, itu maksud saya. Biar semuanya, atau biar banyak yang dapat Rp90.000.000.000.000. penyualannya terlalu yuk, bisa yuk. Benti, kamu salah, karena tidak memasukkan identitas. Ya Pak, lupa barusan, lagi mau ketik ulang. Ya, gak apa-apa, gak dianggap ini ya. Putri, ya Pak. Jadi, untuk menghitung penjualan neto itu, penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Jadi, penjualan neto hasilnya 9 miliar 425 juta. 1, 4, 9. 2, terus penjualan, dikurangi retur penjualan. Ataya 48. 1 lagi, ajeng ya, 34. Ya, sekarang yang D, yang D, ya, di, ya. Eh, eh, mengkampi coba itu kan terdapat sebesar 50 juta kalau belum tercatat berarti kurang catat adanya di koreksi positif sebesar 50 juta terus fiskalnya jadi kan mengurangi kalau retro itu mengurangi pembelian jadi fiskalnya sebesar 6.450.000.000 ya betul ya 151 ini nanti betul bagus bagus salah ya karena 50 jutanya pakai huruf ya bukan pakai angka putri ari salah ya fiskalnya julia 6 juta ya salah juga edrianti salah ya novia salah menanti kamu jawab dua kali oh ini Anissa Deyan copy paste pulangin terus terus fin k fin tiga-tiga ya fin k satu lagi lima-tiga lima sembilan lima sembilan lima sembilan jadi untuk yang B terdapat retur pembelian yang belum dicatat jadi returnya itu bertambah karena retur pembeliannya bertambah pembelian neturnya jadi berkurang ini hati-hati kalian jangan cuma asal jawab apalagi copy paste kayak tadi ini kita lagi belajar bukan lagi belajar copy paste silahkan dimanfaatkan dimanfaatkan maksud saya gitu ya jangan cuma mengejar nilai aja karena rekonciliasi fiskal ini materi yang harus kalian kuasai maksud saya gitu jadi kalau misalkan cuma mengejar nilai ilmu yang gak dapat takutnya pada saat nanti kalian kerja bagian tajam udah ngerti kan Mbah malu-malu jadi dimanfaatkan untuk pekuliahan ini jadi sekali lagi tolong jawabnya masing-masing pakai kalimatnya juga kalimat masing-masing biar kalian tuh paham kenapa ini koreksinya positif kenapa ini koreksinya negatif gitu ya jangan copy paste dari atas sekarang ke harga pokok penjualan silahkan harga pokok penjualan berapa dan dari mana dapatnya bapak bapak iya Alfrida izin keluar zoom dulu katanya laptopnya lagi error iya makasih Pak putri iya Pak untuk menghitung HPP itu persediaan barang dagang 1 Januari ditambah sama pembelian neto dikurang sama persediaan barang dagangan barang dagang 31 Desember jadi hasilnya itu 7.350.000.000 ya betul jadi cara ngitung penjualan neto cara ngitung HPP itu harus benar jadi kalau misalkan salah disitunya meskipun koreksi fiskalnya benar laba fiskalnya pasti salah gitu ya jadi tolong diperhatikan gimana cara hitung HPP nya 149 Putri udah 3 ya jadi kamu boleh menjawab tapi gak usah di chat gitu ya lanjut ke siapa persediaan awal tambah pembelian motor kurang persediaan akhir windi 1.50 windi windi udah 2 1 lagi ataya gak nyambung novia keselian 1 Januari betul 153 nah itu penjualan harga pokok penjualan berikutnya laba bruto berapa jumlahnya dari mana dapatnya 2 2 ºkt 2 1 2 3 2 1 2 Jadi laba bruto itu Didapat dari penjualan neto Dikurangin HPP Penjualan netonya itu 9 miliar 425 juta Dikurangin 7 miliar 350 juta Jadi 2 miliar 75 juta Ajang betul Mindi 50 Betul Ini udah 3 ya Satu lagi Ini masalah ya 19 miliar Harga pokok penjualannya Salah ya Terus Ferry 44 Ferry 44 Kalau ada yang mau tanya Sekali lagi boleh langsung Sekarang kita lanjut yang E Terus hati-hati yang E dibaca lagi informasi soalnya terima kasih 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 jadi terima kasih 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 yang terima kasih 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 biaya terima kasih 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 sampai terima kasih 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 1 tahun terima kasih 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 terima kasih